I just gotta say this, it is no secret, I'm feeling so great, I'm riding that star shit, that took me straight to the highest place on top of the world Selamat datang di pertemuan terakhir, Mata Kulia Advanced Native Mobile Programming ya, di week ke-14 Pada materi minggu ini, kita akan membahas bagaimana atau petunjuk-petunjuk praktis tentang bagaimana membuat aplikasi yang lebih baik ya Ada tiga hal yang akan dibahas, yang pertama adalah bagaimana sih caranya mempublish app kita ke Playstore Yang kedua nanti kita akan bahas tentang bagaimana membuat atau mengimprove performa aplikasi kita Kemudian yang bagian terakhir, Anda perlu tahu beberapa hal dasar tentang security atau keamanan aplikasi Kita akan masuk ke bagian yang pertama dulu, yakni tentang bagaimana sih caranya mempublish app di Playstore Sebelumnya di pertemuan ini, saya ingin menyatakan dulu bahwa disini kita tidak membuat projek apapun ya Kita tidak meng-coding apapun, disini saya hanya menjelaskan teori dan konsepnya saja Kita mulai, kenapa kok kita perlu mempublish app kita di Playstore Padahal kita bisa saja sih mempublish app kita di tempat lain atau melakukan self-publishing Artinya kita bisa meng-generate installer, meng-generate APK Kemudian kita letakkan APK di website kita sendiri, lalu kita lakukan self-publish Untuk meng-generate APK, Anda bisa lihat di Android Studio, sudah ada toolsnya, Anda bisa klik Build, kemudian generate sign bundle APK, seperti ini, kemudian Anda bisa pilih APK Nanti hasilnya adalah installer aplikasi yang bisa dipasang di tempat manapun, yang bisa di download oleh siapapun dan di install Pertanyaannya adalah mengapa kita perlu publish di Playstore Alasannya sederhana, yakni karena Google Playstore merupakan salah satu platform untuk mendistribusikan, mempromosikan, dan menjual aplikasi Android Apps terbesar di dunia, kurang lebih 1 bilion user mengakses harian Playstore ini untuk mendownload, mengupdate app, dan sebagainya Sehingga dengan status statistik ini cukup membuat para developer berbondong-bondong untuk menlistingkan App mereka ke dalam Playstore Karena Playstore ini merupakan platform punya Google Artinya kita harus tahu aturan, kita harus tahu regulasi dan prosedur sebelum melakukan publishing di platform ini Dan aturan-aturan regulasi ini tentunya subject to change Artinya bisa berubah setiap saat Jadi Anda sebagai developer harus aware Itu harus selalu senantiasa membaca notifikasi dan berita terupdate tentang kebijakan di Playstore Oke, pertama-tama untuk melakukan publishing ke Playstore Anda harus memiliki yang namanya developer account Developer account Anda bisa daftarkan secara free Bukan secara free, maksudnya daftarkannya free Tapi Anda wajib membayar ya nanti ya Membajar sebesar 25 dolar Untuk mendaftarkan, Anda harus mengakses ini ya Playgoogle.com slash console slash sign up Nah, di sini Google akan mengecek Anda sign up menggunakan email apa gitu ya Misalkan Anda pakai Gmail atau emailnya Guaya atau apapun Nah, Google akan mengecek apakah email ini eligible untuk membuat developer account Oke, jika dicek ternyata eligible dan belum ada developer accountnya Maka akan muncul layar seperti ini Di mana Anda akan mengisikan beberapa identitas tentang developer Anda Misalkan nama developernya, kemudian email address, alamat, dan seterusnya Oke Nah, ada beberapa tingkatan akses di dalam developer account Yang pertama adalah account owner Artinya adalah mereka yang atau siapapun yang membuat developer account ini Dianggap kayak pemiliknya begitu ya Jadi first register the account in Play Console Dan punya akses penuh terhadap Play Console Bisa ngapain-ngapain aja ya Bisa segalanya Bisa mengundang user lain gitu ya Memanage permission Kemudian mengatur pembayaran ya Dan sebagainya Intinya account owner adalah pemilik tunggal Sebuah akun developer di Play Store Nah, si account owner ini bisa menambahkan admin dan user Admin ini dapat di-assign ke app-app tertentu Ya, misalkan saya punya 10 app gitu ya Saya akan undang admin A untuk mengurusin app saya yang ini, ini, ini Begitu ya Jadi Apa, adminnya bisa lebih dari satu Yang punya tugas untuk mengurusi app-app yang terdaftar di developer account ini Nah, admin ini tidak perlu membayar 25 dolar ya Hanya owner aja yang membayar 25 dolar Kemudian admin bisa menambahkan user Ya, user-user tertentu ke dalam hak aksesnya Jadi diibaratkan kayak admin ini IT managernya begitu ya Kemudian user yang dia tambahkan ini kayak IT teamnya gitu ya Anggota teamnya Dimasukkan ke dalam bagian untuk mengurusi suatu app yang ada di bawah developer ini Oke Jadi user ini anggapnya kayak programmernya atau staff-staff IT Yang di-assign khusus untuk menangani app tertentu Oke Tingkatan user tidak bisa meng-invite user lain Tidak bisa meng-edit permissions Hanya bisa meng-handle app-app yang sudah ditunjuk untuknya Oke Nah Developer account, Anda perlu membayar one-time registration fee Artinya cukup membayar satu kali 25 USD Dan berlaku lifetime Artinya Anda tidak dikenakan biaya subscription Tidak ada annual fee Ya, 25 dolar Untuk selamanya Anda bisa publish unlimited apps Menlisting unlimited apps di Play Store Berbeda dengan app store ya Kalau di app store Anda wajib Memperpanjang biaya Langganannya ya Nilainya adalah 99 dolar per year ya Annually Jadi Anda harus membayar 99 dolar Setiap tahun Agar Anda bisa terus mempublish app Anda di app stores Dengan model pembayaran seperti ini ya One-time registration fee Play Store lebih diminati developer ya Banyak statistik menyatakan bahwa Lebih banyak apps yang available yang tersedia Dan lebih banyak developer yang masuk ke Play Store Oke Karena lebih menarik begitu ya teman-teman Nah Untuk mempublish app ke Play Store Anda wajib membuat installernya Oke Kalau zaman dulu Kita bikin installer dalam bentuk wujud APK Atau kepanjangan dari Android Package Kit Ini open source Source Code-nya bisa dilihat Nah APK ini nanti akan di-upload ke Play Store Kemudian diperiksa oleh Play Store Lalu dibuat sebagai installer resmi Sehingga bisa nongol di Play Store Ya seperti itu Nah sejak Agustus 2021 Semua developer yang akan melisting app-nya Harus membuat yang namanya App Bundle Ini installer jenis baru Yang punya ke Yang punya kelebihan Ya daripada APK yang sebelumnya Oke Yang jelas adalah App Bundle ini Lebih kecil ukurannya Jika dibanding Dikompare dengan APK Oke Dan lebih efisien Mari kita lihat ilustrasi berikut ini ya Kalau APK dulu Semua fitur-fitur yang Anda sematkan Di dalam aplikasi Ya misalkan fitur High Resolution Resource High Resolution Anda punya gambar image yang high resolution Untuk diperuntukkan agar Apabila smartphone-nya bisa menghandle image High Resolution image Maka gambarnya akan nongol begitu ya Tapi kita juga di dalam app juga menyediakan low resolution image Sehingga untuk smartphone yang Lemah Yang tidak kuat Bisa nge-load image-image yang lebih kecil ukurannya Nah Masalahnya Semua fitur itu Di-embed menjadi satu APK Sehingga APK Anda akan Ukurannya lebih besar Karena memuat segala macam fitur Yang entah dipakai atau tidak dipakai oleh si smartphone-nya Itu jadikan satu APK Beda dengan Dynamic Delivery Contohnya Bundle Android Di Dynamic Delivery ini Kita melistingkan App Bundle ke Playstore Kemudian Playstore secara cerdik Secara cerdas Bisa membuat customized installations Based on smartphone si user Jadi kalau misalkan smartphone usernya Tidak canggih gitu ya Tidak bisa handle high resolution image Maka installernya akan dimodif sama Playstore secara otomatis Untuk hanya memuat low resolution image Sehingga yang high resolution image bisa di Apa namanya Tidak diikut sertakan ke dalam installer Sehingga yang diperoleh oleh si user ukuran file-nya lebih kecil Ini salah satu kelebihan saja yang di compare dengan APK Nah, gimana sih caranya membuat App Bundle Untuk membuat App Bundle Anda bisa menuju ke Build Generate Sign Bundle APK Kemudian Anda pilih yang Android App Bundle Oke, minta tombol next Nah, selanjutnya Anda diminta untuk Membuat yang namanya Keystore Nah, ini salah satu bentuk pengamanan di Android Bahwa semua aplikasi harus di-digitalize Harus ditandatangani secara digital Dengan sebuah sertifikat Ya, sertifikat yang akan di-embed juga ke dalam installer Anda Ya, dan Anda harus Mentandatangani itu dengan sertifikat Anda Sebelum di-upload ke Playstore Oke, nanti di Appstore juga akan melakukan hal yang sama Dan seterusnya, dan seterusnya Pengamanan ini disebut double security ya Kenapa demikian? Nah, pertama Anda bisa lihat Di sisi Anda, developer Anda punya sertifikat Ya, kemudian Anda menandatangani secara digital app Anda Di-embed di dalam aplikasi Kemudian di-upload ke Playstore Google sendiri juga punya yang namanya App Signing Key App Signing Key ini juga digunakan untuk Menandatangani secara digital app Anda Baru bisa di-listing di Playstore Sehingga user bisa mendownload Ya, App Signing Key ini rahasia Tidak bisa di-download oleh Anda Ya, dirahasiakan oleh Google Dan setiap app berbeda Dengan double security ini artinya Tidak semua orang bisa Meng-update app Anda Jadi, artinya yang berhak meng-update app Anda Memperbarui, meng-upgrade app Anda Adalah Anda sendiri yang memiliki Keystore developer Gitu ya Jadi, artinya Keystore developer ini sangat penting Jangan sampai hilang Oke Nah, untuk membuat Keystore atau certificate Baru ada dua cara Anda bisa self-certificate Membuat certificate sendiri Menggunakan komputer Anda Atau menggunakan pihak ketiga Authority pihak ketiga Nah, kita akan coba lihat Bagaimana membuat self-certificate Di sini Anda lihat Anda bisa tekan tombol create new Kemudian Untuk path-nya Anda isi Mau ditaruh di mana itu Keystore-nya Ya, misalkan ditaruh di download folder Anda diminta untuk mengisikan password Untuk mengakses keystore-nya Di dalamnya ada key certificate-nya Juga diberi password Ya, password ganda di sini ya Kemudian Ada beberapa informasi Yang harus Anda isi Nah, misalkan seperti ini Kemudian Anda bisa klik OK Ya, klik OK Kemudian Ops, ya ini saya sudah pernah soalnya Saya pernah bikin Nah Oke Nah, pastikan Anda mencetang Export and script key For enrolling published app in Playstore Oke, itu tolong dicetang Setelah itu Anda bisa tekan tombol next Oke Setelah tombol next ditekan Anda diminta untuk memilih Ini mau Mau bikin app bundle untuk apa? Debug purpose atau release purpose? Ya, di sini kita Tentu saja mau pilih yang release Karena kita mau release ke Playstore Setelah Anda build Anda finish Maka akan terjadi proses Gradle Ditunggu sebentar Gradle akan membuatkan app bundle untuk Anda Nah Ada beberapa file yang penting Anda ketahui Yang pertama adalah Keystore Anda Yang format extensionnya adalah .jks Ini ada di tempat yang Anda sudah tentukan sebelumnya Ini adalah keystore Anda Berisiki certificate Anda Yang sudah Anda self Self-created ya Dan ini sudah digunakan Untuk menandatangani app bundle Anda Nah, keystore ini Harus disimpan dengan Baik-baik ya Jangan sampai hilang Karena Hanya pemilik keystore ini Pemilik kunci ini Yang bisa mengupdate Dan mengupgrade app ini Di kemudian hari Misalkan Anda mau mengupdate versi 2 Versi 3 Bahkan Anda butuh keystore ini Jadi jangan sampai hilang Dan juga Jangan sampai lupa passwordnya Oke Kalau lupa Agak merepotkan di kemudian hari Untuk mengganti keystore yang baru Oke Nah Kemudian Dimana akan letak app bundle Ya Secara default App bundle itu ada di dalam Folder app Kemudian folder release Atau debug ya Tergantung kita tadi melakukan Debug atau release purpose-nya Formatnya Punya extension .aab Application android bundle Seperti ini Kemudian Nah File ini Yang Anda wajib upload Di playstore Oke Jadi bukan apk lagi Melainkan Android bundle Balik ke Websitenya Play Console Ya Ini contoh Tampilan UI dashboard Anda Sebagai owner Mungkin kalau Admin dan user Itu bisa Berbeda Bisa jadi Yang menu di sebelah kiri ini Lebih sedikit Ketimbang yang owner Oke Di tampilan konsol dashboard ini Anda bisa bikin Berbagai macam aplikasi Ya Caranya Menekan tombol Create app Kemudian Untuk Create app Anda wajib Memprovide Informasi-informasi Yang dibutuhkan Misalkan Nama app Kemudian Deskripsi singkat Deskripsi panjang Dan yang paling penting Playstore meminta Anda Untuk mengupload Beberapa screenshot Ya Seperti Anda lihat di sini Screenshot Screenshot Dan beberapa gambar tambahan Ya Gambar yang akan Dipakai untuk dipajang Di Playstore Mengupload beberapa logo Ya Itu juga Penting Selain itu Untuk membuat app baru Juga ada pertanyaan-pertanyaan Semacam target user Ya Misalkan app ini Ditarketkan untuk siapa Ya Untuk anak-anak Atau Segala umur ya Seperti itu Dan lokalisasinya Ada di mana App ini diperuntukkan Untuk negara mana aja Apakah Indonesia only Atau All around the globe Ya Nah Setelah Anda menginsikan Informasi-informasi tersebut Sekarang Selanjutnya Anda harus Menentukan Anda mau Publish app-nya Atau Atau yang bagaimana ya Tapi Hal yang penting Yang perlu Anda ketahui Sebelum Anda benar-benar Merilis App Anda Untuk publik Anda harus Seharusnya melakukan Testing dulu Kepada Grup-grup tertentu Target marketnya Sesuai target marketnya Oke Apa namanya Ya Membuat testing Bad Supaya Bisa di testing dulu Sebelum benar-benar rilis Kenapa demikian? Karena Kalau Anda sudah rilis ke publik Dan Sudah live Sudah bisa di search Didownload oleh Semua orang Maka Aplikasi Anda Bisa di rating Bisa di komentari orang Bisa di rating Jangan sampai komentar Dan ratingnya buruk Sehingga Anda Mendapatkan bintang Yang buruk pula Kalau bintangnya Terlalu buruk Di bawah dua Misalkan Maka App Anda bisa Dijabut dari Playstore Nah itu hati-hati Makanya itu Penting sekali Melakukan yang namanya Testing phase Ada beberapa tahapan Testing phase Yang Anda bisa Jalani Yang pertama adalah Internal testing Close testing Dan open testing Semuanya Available di Playstore Anda bisa pilih ini Internal testing Itu apa? Internal testing Itu digunakan Untuk men-test Aplikasi Anda Untuk 100 tester 100 tester Yang Anda bisa Manually add Jadi Anda bisa Tambahkan listnya Siapakah tester-tester Tersebut Anda bisa Tambahkan By email Maksimal 100 tester Nah misalkan Orang-orang dekat Teman-teman Anda Yang terdekat Yang diberi Akses Untuk bisa Men-download App Anda Pada tahapan Internal testing App Anda masih Belum discoverable Di dalam Playstore Jadi masih Tidak kelihatan Di Playstore Tidak bisa Di-search Dan tester-tester ini Anda tinggal klik upload Kemudian Playstore Akan ngecek Apakah ada warning error Dan sebagainya Dan akan diberitahukan Kepanda Anda Untuk Kalau misalkan error Anda akan dikasih tahu Errornya apa Dan harus diperbaiki Oke Kemudian close testing Close testing ini Digunakan untuk Mentest app Anda Pada target-target Market tertentu Di sini Anda bisa Makin yang namanya List Misalkan list Untuk Anak sekolah Begitu ya List untuk anak sekolah List untuk guru List untuk Orang tua Seperti itu Di masing-masing list Bisa menampung Maksimum 2000 user Jadi di setiap list ini Anda Daftarkan email-email Sesuai target market Anak sekolah Guru Kemudian Orang tua Siswa Misalkan app Anda Ada hubungannya Dengan edukasi Kemudian Anda bisa Bikin namanya Close testing Jadi Anda Akan mendapatkan feedback Yang spesifik Untuk masing-masing Target pasar Jadi tidak kecampur Dengan demikian Yang namanya Close testing Kita bisa lihat feedback Dari masing-masing Target market Target pasar app kita Oke Nah Seperti itu teman-teman ya Open testing Ini adalah tahap Di atasnya close testing Artinya Ini kalau di playstore Kita sebut sebagai Beta version Artinya apa App Anda Sekarang searchable Bisa di search Lewat playstore Bisa dilihat Oleh siapapun Secara publik Secara general Ya Bisa di search Dan Tentu saja Bisa di download Dan dimainkan Nah Mereka Si Yang nyobain App Anda Itu tetap bisa Memberikan feedback Secara private Ya Jadi Tidak bakal Kelihatan Komentar-komentar Di dalam playstore Jadi Semua feedback Rupa komentar Itu akan Anda dapatkan Secara private Dan Anda bisa dapatkan Baca di Konsul Anda Ya Di konsul Google Play Konsulnya Nah Untuk open testing Tentu saja User tidak bisa Merating Ya Tidak bisa merating Oke Oke Berikutnya adalah Tentang Publish status Ya Setelah Anda Mengupload File Anda Ya Kemudian Yang dilakukan oleh Google Akan mereview Ya Ini adalah Tahapan-tahapan Publish status Ya Jadi Kalau draft Itu artinya Aplikasi Anda Belum disubmit Ya Belum disubmit Ke Google Play Oke Kemudian Internal testing Itu yang tadi Saya katakan Hanya valid Ke tester tertentu Close rate testing Open testing Pre-registration Ini adalah tahapan Di mana Anda Memungkinkan User-user Atau public Untuk melakukan Pre-registration User atau customer Yang melakukan Pre-registration Akan diberi notif Apabila App Anda Sudah masuk Ketahapan production Ya Production adalah Di mana Semua orang Bisa Mendownload App Anda Dan memberikan Rating Memberikan Comment Dan feedback Unpublish Ini misalkan Anda menjumpai App Anda Ini ternyata Ada hole Ada celah Keamanan Yang sangat Risky Atau ada bug Yang sangat fatal Yang mengharuskan Anda untuk Men-take down App Anda Untuk sementara Waktu Agar diperbaiki Nah ini Harinya Anda Unpublish Jadi App yang di-unpublish Tentunya Tidak bisa Di-search Di Playstore Google Akan melihat App Anda Jika melanggar Polesai yang mereka Ini ya Mereka Sudah tetapkan Dan tingkatannya Sudah parah Fatal Maka Apa namanya App Anda Akan di-remove Dari Playstore Biasanya Yang melanggar Peraturan ya Atau suspended Oke Sama halnya Dengan remove Kalau suspend Ini artinya App Anda Tetap juga Dibuang Dari Playstore Dan Anda Diminta Untuk Apa namanya Meng-upload Versi yang lebih Baru Bedanya Dengan remove Ini artinya Adalah App Anda Belum Menyatakan Apa ya Dokumen Polesai Atau Sesuatu Pernyataan Dari app Anda Bahwa App Anda Ini mematuhi Aturan Jadi Biasanya Mereka Akan meminta Semacam Dokumen Yang online Yang bisa Diakses Nanti Saya akan Coba Tunjukkan Di sini Nah Proses review Yang dilakukan Oleh Google Itu bisa Berlangsung Satu hari Dua hari Bahkan Lebih lama Dari itu Satu minggu Dua minggu Tergantung Dari Berapa Banyak App yang Disubmit Dan sedang Direview oleh Google Apalagi Ditambah oleh Pandemi COVID Yang Ada Pernyataan Juga Di konsul Seperti yang Anda lihat Sekarang ini Mengatakan Bahwa Karena ada Pandemi Biasanya Proses review Bisa jadi Lebih lama Dari Dari Yang Sebelumnya Gitu ya Oke Hasil dari Review app Anda itu Bisa macam-macam Statusnya Ya Entah itu Di Update Di reject Karena Anda Tidak comply Dengan Polsanya Google Atau App rejected Ya Anda harus Memperbaiki appnya Bedanya Update dengan app Adalah Kalau app ini Artinya Anda Belum punya versi Sebelumnya Jadi ini Pertama kali Anda Upload App yang pertama kali Anda upload Belum ada versi Sebelumnya Kalau update Rejected Ini artinya App Anda sudah Nongol di Playstore Dan Anda Mau melakukan Pembaruan Mengupdate Versinya Tapi Versi yang terbaru Ini tidak Comply dengan Aturan Google Maka Anda Di Update yang tersebut Update 2 Update versi Berikutnya Itu akan Di reject Jadi harus Diperbagi Dulu Oke Nah Updating Or upgrading App ya Suatu kalah Misalkan Anda Sudah punya App yang sudah Beradar luas Di Playstore Dan Anda Mungkin Melakukan Update Beberapa Alasan ya Tepatnya Tiga alasan Mengapa Orang Melakukan Update Atau Update App Yang pertama Untuk Memperbagi Bug Yang kedua adalah Mungkin Anda Ingin menambahkan Fitur-fitur baru Kedalam App Yang ketiga Bisa jadi Anda Bisa jadi Anda Ingin membuang Fitur yang sudah Ada Karena Bermasalah Seperti itu Oke Nah Bagaimana Cara Mengupdate App Yang Sepertama Sebelum Anda Melakukan Generate Sign Bundle Yang harus Dilakukan Pertama kali Adalah Anda Mesti Mengecek Build Gradle Modul Yang Anda Double klik Disini Dan Dilihat pada Default Config Pengaturan Default Config Disitu Ada Version Code Default Seperti ini Jadi Version Code 1 Version Name 1.0 App Yang pertama Kali Di Upload Pasti Memiliki Version Code 1 Dan Version Name 1.0 Nah Kalau Anda Melakukan Pembaruan Melakukan Update Dari Versi Yang Sebelumnya Maka Yang harus Dilakukan Menaikan Angka Ini Jadi Version Codenya Dirubah Jadi 2 Kemudian Version Name Anda Rubah Menjadi Apapun Yang Anda Ingin Ini Bebas Terserah Kamu Mau Pakai Metode Penaman Apa Ada Yang Kayak Gini 2.0 Ada Yang 1.1 Atau 1.1 Ada Yang 1.01 Ada 1.02 Ini Bebas Yang Version Name Ini String Jadi Bebas Anda Menamai Seperti Apa Tapi Playstore Akan Mengecek Version Code Yang Ini Jika Anda Meng Upload Version Code Yang Sama Dengan Versi Sebelumnya Yang Sudah Nongol Di Playstore Maka Oleh Playstore Jadi Anda Harap Diingat Kemudian Lakukan Sing Now Ini Beberapa Tips Untuk Publish App Di Playstore Hindari Penamaan Android Studio Project Atau Penamaan Package Name Yang Default Punya Android Studio Project 5 Applications Karena Google Akan Reject Kemudian Perhatikan Target API Level Jadi Anda Seharusnya Research Dulu Target Market Anda Itu Secara Statistik Kemampuan Smartphone Seperti Apa OS Pake Apa Ada Banyak Beberapa Website Yang Bisa Dijadikan Ajuan Untuk Ini Karena Begini Apa Namanya Jumlah Smartphone Android Itu Sangat Banyak Dengan Berbagai Macam Versi Vendor Developer Dan Punya Berbagai Macam Fitur Yang Berbeda Kemampuan Yang Berbeda Jadi Akan Lebih Membantu Sekali Kalau Anda Benar-benar Secara Spesifik Tahu Target Market Siapa Dan Anda Tahu Target Market Anda Punya Kemampuan Fitur Seperti Apa Oke Misalkan Target Market Anda Kebanyakan OS Adalah Marshmallow Maka Anda Bikin Sesuatu Yang Enteng App Anda Dibuat Enteng Agar Dibuat Lebih Mudah Agar Gampang Diakses Melalui Marshmallow Perhatikan Legal Issue Jadi Ada Beberapa Negara Tertentu Yang Punya Hukum Yang Berbeda Beda Legalitas Yang Berbeda Beda Terkait Content Intellectual Property Forbidden Content Malware Spam Ini Harap Diperhatikan Kalau Enggak Akan Bermasalah Di Kemudian Hari Target Audience Ini Target Audience Ini Adalah Apakah App Anda Mentarget Anak-anak Usia Di bawah 13 Tahun Jika Iya Maka Anda Perlu Memprovide Privacy Policy Privacy Policy Harus Bisa Diakses Siapapun Dimanapun Bisa Dibaca Oleh Siapapun Yang Menunjukkan Bahwa Anda Comply Dengan Aturan Privacy Artinya App Anda Menjaga Privacy User Dengan Baik Jika App Anda Didesain Untuk Segala Usia Baik Anak-anak Mampun Adult Maka Anda Perlu Menambahkan Family Policy Ada Tambahan Family Policy Yang Bisa Diakses Dimanapun Kapanpun Ini Diperhatikan Karena Kalau Tidak Ada Pernyataan Ini Maka So Pasti Akan Direject Oleh Google Review Di Playstore Oke Nah Apps Pasti Punya Website Jadi Kalau Anda Punya Apps Pastikan Anda Juga Punya Tersebut Biasanya Di Website Ini Nampilkan About As Introduction Blablabla Begitu Dan Yang Pasti Website Ini Dipakai Untuk Menampung Pernyataan Pernyataan Compliance Terhadap Policy Policy Yang Diminta Term As Condition Privacy Policy Family Policy Anda Buatkan Pits Khususus Website Tersebut Sehingga Bisa Diakses Apapun Selalu Sediakan Waktu Ekstra Sebelum Anda Merencanakan Untuk Mempublish App Misalkan Anda Rencana Publish Desember Ini Beri Jada Dua Bulan Sebelum Ke Desember Jadi Oktober November Desember Berarti Di Awal Oktober App Anda Sudah Final Sudah Selesai Siap Untuk Dipublish Kenapa Waktu Ini Perlu Anda Beli Waktu Ekstra Karena Untuk Menjaga Menjaga Ada Berbagai Macam Issue Yang Bisa Terjadi Misalkan Di Reject Karena Alasan ABC Dan Anda Mesti Punya Waktu Untuk Memperbaiki Ya Seperti Itu Oke Berikan Informasi Tentang User Akses Di Dalam App Anda Misalkan Anda Bikin Aplikasi Yang Mengharuskan User Melakukan Sign In Ya Meregistrasi Dirinya Agar Bisa Masuk Kedalam App Do Something Di Dalam App Misalkan Aplikasi Gojek Grab Yang Membutuhkan Anda Untuk Sign List Ya Entah Itu Untuk Production Ataupun Testing Pastikan Anda Membuat Suatu Dummy Account Ya Untuk Aplikasi Anda Suatu Dummy Account Dimana Username Dan Password Anda Berikan Kepada Reviewer Google Agar Reviewer Google Ini Bisa Mengakses App Anda Dengan Memasukkan Credential Yang Anda Berikan Jadi Kalau Anda Tidak Memberikan Ini Maka Si Reviewer Hanya Bisa Melihat Halaman Login Jadi Dia By the way Reviewer Google Ini Kombinasi AI Plus Human Jadi Ada Faktor Human Yang Memeriksa Juga Sejak Tahun 2021 Agustus Kalau Pakai App Bundle Maka Ada Limitasi Berikan Bahwa 150 MB Itu Maksimum App Size Jadi App Anda Tidak Boleh Lebih Besar Dari 150 MB Kalau Anda Masih Menjumpai Di Playstore Yang Gede 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 Itu Itu Masih Menggunakan APK Yang Tidak Pake App Bundle Nah Sejak Agustus 2021 Anda Tidak Bisa Mengupload File App Bundle Yang Kurangnya Gede 150 MB Ke Atas Solusinya Bagaimana Kalau File Game Saya Itu Kurangnya Besar Ya Mungkin Anda Perlu Pertimbangkan Play Asset Delivery Atau Play Feature Delivery Artinya Beberapa Asset Diletakkan Di Server Dan Bisa Di Download Secara Terpisah Di Dalam In App Bagian Besar Game Game Seperti Itu Yang Jaman Sekarang Installer Cuma 80 MB Waktu Masuk Ternyata Ada Tambahan Download 400 MB Seperti Itu Tadi Tentang Bagaimana Publish App Di Playstore Berikutnya Kita Akan Membahas Beberapa Hal Tentang Performance App Performance Dan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Dengan Ini Nah Di Google Play Console Itu Ada Namanya Dashboard Dashboard Untuk Melihat Report Yang Dihasilkan Dari App Anda Reportnya Bisa Jumlah Crash Jumlah Uninstall Jumlah Install Begitu Dan Seterusnya Ada Banyak Sekali Report Yang Bisa Dilihat Dashboard Yang Perlu Anda Perhatikan Adalah Crash Rate An Rate Excessive Wake Up Dan Stuck Wake Lock Ini Adalah Core Vitals Yang Developer Harus Tahu Sehingga Developer Bisa Antisipasi Mengupdate App-nya Supaya Lebih Baik Lagi Oke Nah Apa Itu ANR ANR Kependekan Dari Application Not Responding Error Yang Biasanya Diterigger Karena Suatu Hal Yang Tidak Di Handle Jadi Exception Yang Tidak Di Handle Jadi Ada Contoh Anda Mengubah Isi Edit Text Lewat Program Tapi Edit Text Tidak Ada Objek Edit Text Tidak Ada Karena Mungkin Anda Salah Open Layout Mengakibatkan New Pointer Exception Exception Yang Tidak Di Handle Ini Akan Menyebabkan INR Sehingga Biasanya Muncul Something Like Here Biasanya Crash Bukan Not Responding Kalau Not Responding Itu Biasanya Ada Suatu Proses Yang Sangat Lama Yang Terjadi Di Main Threat Anda Lebih Dari 5 Detik Belum Solve Maka Muncul Seperti Ini Otomatis OS Akan Melakukan ANR Agar Tidak Mengganggu Sistemnya Jadi Hati-hati ANR Terjadi Karena Adanya Loop Abadi Atau Long Proses Di Main Threat Nah Solusinya Bagaimana Memprevent ANR Yang Pasti Jika Anda Punya Proses Yang Besar Yang Dijalankan Di Main Threat Hindari Gunakan Berbagai Macam Fasilitas Threat Seperti Intent Service Asing Task Handler Atau Rx Java Artinya Anda Letakkan Proses Yang Lama Dan Ribet Itu Di Threat Yang Terpisah Terpisah Dari Main Threat Agar Tidak Terjadi ANR Cek Juga Di Android Vitals Di Play Console Untuk Melihat Di Area Mana ANR Itu Terjadi Jadi Di Bagian ANR Vitals Di Web Android Play Console Anda Akan Dikasih Tahu Bagian Halaman Mana Yang User Selingkali Melah Terjadi Crash Jadi Anda Bisa Mengantisipasi Oh Mungkin Gagara Fitur Ini Jadi Anda Bisa Mengantisipasi Mengupdate Memperbaikinya Supaya Tidak Terjadi Lagi Oke Kemudian Berikutnya Excessive Wake up Jadi Wake up Yang Berlebihan Dalam Bahasa Indonesianya Seperti Anda Ketahui Android Device Itu Selalu Mematikan Layar Dalam Kurun Waktu Tertentu Untuk Menghemat Atau Mereka 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 Ketika Layarnya Mati Maka Android Dikatakan Masuk Deep Sleep Mode Yang Biasanya Mereka Disable CPU Kerjanya CPU Agar Baterai Anda Lebih Oke Android Secara Otomatis Akan Memonitor Aplik Aplikasi Yang Menggunakan Permission Wake up Permission Wake up Ini Biasanya Sering Dipakai Untuk Game Kalau Anda Bikin Game Tentu Saja Tidak Kepengen Kalau Si User Itu Idol Berapa Detik Misalnya Idol 10 Detik Tiba-tiba Layarnya Mati Harus Ditoch Lagi Bisa Jadikan User Itu Mengamati Gamenya Walaupun Dia Do Nothing Biasanya Kayak Game Idol Jadi Lihat Layarnya Dalam Jangka Waktu Lama Kita Gak Permission Wake up Yang Mengontrol Disable Wake up Sorry Disable Layar Mati Dan Kita Bisa Atur Berapa Detik Wake up Tapi Hati-hati Penggunaan Wake up Yang Berlebihan Itu Bisa Menyakibankah Baterai User Menjadi Tidak Awet Memperpendek Umur Baterai Oke Nah Itu Nanti Akan Kelihatan Jelas Di Konsul Anda Itu Harus Diberhatikan Excessive Background Network Usage Selain Wake up Yang Berlebihan Akses Network Yang Berlebihan Juga Memper Parah Baterai Anda Jadi App Yang Terlalu Sering Mengakses Internet Entah Itu Untuk Download Something Di Belakang Layar Atau Mengakses Res API Yang Terlalu Berlebihan Itu Akan Direport Oleh Play Console Akan Dilaporkan Kepada Anda Dalam Bentuk Android Vital Play Console Jadi Apa yang Dianggap Kriteria Apa yang Dianggap Suatu Akses Ke network Dianggap Berlebihan Ini Bisa Anda Baca Bahwa Depi dari 50 Mega Perjam 50 Mega Perjam Data Yang Di Upload Atau Di Download Dan 0,10% Per Battery Session Jadi Ini Dianggap Network Usage Berlebihan Berikutnya Adalah App Launching Time Kita Kepengen Bikin App Yang Starting Cepat Tidak Mau App Yang Loading Lama Jadi Yang Harus Kita Lakukan Apa Untuk Melatasi Ini Agar App Saya Bisa Start Dengan Cepat Sebelumnya Anda Perlu Tahu Dulu Bahwa Apps Itu Kalau Di Launching Itu Ada Dua State Yang Pertama Adalah Di Cold Start Atau Warm Start Cold Start Ini Artinya App Anda Sama Sekali Belum Ada Di Background Dan Anda Starting App From The Scratch Kalau Warm Start Ini Artinya App Anda Sudah Ada Di Background Dan Yang Anda Lakukan cuman Membering Dia Ke Foreground Jadi Ada Beberapa Resource Yang Tidak Perlu Diload Ulang Karena Sudah Diload Sebelumnya Di Tahapan Cold Start Gimana Caranya Meng-improve Apps Launching Time Selalu Load Resource Yang Yang Paling Penting Yang Digunakan Saat Itu Juga Paling Enggak Melode Resource Yang Dipakai Untuk Menampilkan Layar Pertama Tidak Perlu Anda Ngelode Semua Resource Kemudian Hindari Nested Layout Jika Memungkinkan Layout Itu Misalkan Saya Punya Linear Layout Di Dalamnya Ada Linear Layout Di Dalamnya Ada Scroll View Di Dalamnya Another Layout Lagi Itu Dibilang Disebut Sebagai Nested Layout Nested Layout Ini Punya Potensi Memperlambat Loading Time Karena Setiap Kali Anda Bikin Nested Maka Ada Proses Render Berjalan Di Sana Kalau Bisa Jangan Terlalu Banyak Melakukan Nested Layout Nested Layout Oke Nah Itu Memang Tidak Bisa Dhindari Tetapi Jangan Terlalu Dalam Nested Oke Kemudian Pindahkan Semua Resource Di Suatu Tempat Sehingga App Itu Selalu Menggunakan Lazy Mood Lazy Mood Dan Load Di Different Thread Di Thread Yang Terpisah Jadi Resource Resourcenya Di Thread Terpisah Sehingga Waktu Di Run App UI Kelihatan Resource Nanti Nanti Deload Ini Strategi Yang Dipakai Oleh App Online Shop App Online Shop App Yang Banyak Sekali Menampilkan Gambar Kalau Anda Buka App Online Shop Itu Banyak Gambar Produk Yang Nongol Di Halaman Pertama Layar Untuk Ngakali Itu Maka Gambar Gambar Resource Ini Deload Di Thread Yang Terpisah Yang Penting User Masuk Dulu Begitu Kan Struktur View Kelihatan Lewatnya Kelihatan Walaupun Gambar Gambarnya Masih Masih Loading Ada Animasi Loading No Problem With That Yang Penting Masuk Dulu Oke Nah Ini Yang Saya Bahas Load The App Deload Display View And Then Later Update Visual Property That Are Dependent On Bitmap And Other Resources Yang Penting Layout Nongol Dulu Strukturnya Kelihatan Oke Itu Tentang App Performance Ada Banyak Yang Mestinya Dibahas Tapi Anda Bisa Cari Tahu Sendiri Tapi Itu Yang Terpenting Berikutnya Anda Beritahu Beberapa Hal Mendasar Tentang Keamanan Aplikasi App Security Oke Kalau Anda Bekerja Dengan Intent Maksud saya Implicit Intent Implicit Intent Adalah Intent Yang Kita Tidak Tahu Mau Buka Pake Apa Kita Punya Intent Action Tapi Kita Tidak Tahu Buka Pake Activity Apa Jadi Kita Serahkan Kepada Siapa OS Untuk Mencarikan App Yang Bisa Menghandle Intent Kita Nah Selalu Gunakan App Chooser Jika Memungkinkan Karena Strategi Ini Akan Lebih Menimbulkan Trust Kepada User Daripada Anda Apa Namanya Mengotomatiskan Mengotomatiskan Membuka Intent Anda Ke App Tertentu Secara Langsung Oke Karena Ada Beberapa Data Yang Sensitif Yang User Enggak Pengen Di Handle Oleh App Lain Keluar Dari App Lain Oke Nah Karena Begini Satu-satunya Cara Agar Data Kita Bisa Diakses App Lain Dalam Lalu Intent Ya App Chooser Seperti Apa Secara Programming Misalkan Contoh Saya Punya Intent Action Send Oke Kemudian Kita Punya List Release Of Possible Activity List Dan Kita Bisa Panggil Query Intent Activity Dan Package Manager Match All Artinya Nanti Saya Punya Release Yang Berisi App Apa Yang Dapat Menghandle Action Set App App Yang Terinstall Di Smartphone User Yang Dapat Menghandle Si Action Set Jadi Kita Punya List Kemudian Anda Cek Apabila List Itu Lebih Besar Dari Satu Artinya Lebih Dari Satu App Maka Kita Bisa Gunakan Chooser Create Chooser Seperti Ini Tampilannya Ada Berbagai Macam App Yang Bisa Dipakai Untuk Menghandle Intent Anda Sehingga User Aware Jadi Kalau Lebih Dari Satu Isi List Maka Kita Pakai App Chooser Tapi Kalau Hanya Satu Maka Kita Tidak Perlu Pakai App Chooser Tinggal Men-start Activity Intent Langsung Oke Nah Itu Tadi Tentang Intent Berikutnya Selalu Gunakan SSL Traffic Di Berbagai Kesempatan Waktu Kita Menyoba Di Kelas Selalu Kita Mematikan Fitur Ini Karena Memang Kita Mau Akses Pakai Local Push Dan Kebetulan Di Local Push Kita Belum Ada HTTPS Jadi Kita Mengakalinya Dengan Menambahkan Sesuatu Di Manifest Pengaturan Tapi Pada Kenyataannya Hindari Praktik Seperti Ini Di Server Yang Sesungguhnya Anda Harus Install HTTPS Untuk Mengamankan Coding Coding Res API Anda Yang Anda Pasang Di Server Oke Yang kedua Adalah Kalau Anda Menggunakan WebView Ingat ya Di Pelajaran Native Mobile Programming WebView Adalah Suatu Komponen Untuk Menload Suatu Website Di Dalam Web Anda Jadi Kayak Mini Browser Nah Hati-hati Dengan Itu Pastikan User Tidak Bisa Navigate Ke Web Lain Di Dalam Browser Anda Oke Karena Akan Susah Sekali Kontrolnya Provide The Right Permission App Memiliki Butuh App Kadang-kadang Butuh Akses Permission Terhadap Suatu Fitur Fitur Tertentu Dan Jangan Memprovide Semua Permission Dalam Misalkan Misalkan App Anda Butuh Akses Kamera App Anda Butuh Internet Akses App Anda Butuh Apalagi Butuh Akses Ke Phone Book Jadi Anda Memiliki Ijinkan Itu Semua Sekali Jangan Lakukan Itu Tetapi Anda Mestinya Melakukan Pada Saat Dibutuhkan Saja Pada Saat Dibutuhkan Saja Jadi Pada Saat In-app Permission Untuk Kayaknya Tidak Semua Android Bisa Versi AP Level 21 Ke Atas Dimana Kita Bisa Meng-set Permission Itu Bisa Disajikan Apabila Dibutuhkan Jadi Misalkan Si user Mengakses Suatu Halaman Tertentu Yang Butuh Akses Kamera Baru Permission Muncul Oke Baru Izinkan Atau Tolak User Ke Halaman Tertentu Yang Butuh Akses Internet Kita Tampilkan Permission Seperti Itu Jadi Tidak Perlu Men-enable Semua Permission Di Satu Waktu Di Awal Tapi Kita Bisa Ask User Permission Jika Dibutuhkan Oke Store data Securely Secara default Kalau Anda Men-store data Anda Menggunakan SQLite Secara internal Atau Shared preference Secara internal Maka itu Cukup Lumayan secure Kenapa? Karena Sifatnya Sandbox Artinya Yang bisa Akses Data itu Adalah App Anda Sendiri Jadi Tidak Bisa Diakses Dari App Lain Jadi Benar-benar Punya Environment Sendiri Yang Anda Bisa Akses Jadi Kalau Anda Mem-store Data Secara aman Gunakan Share Reference Atau Gunakan SQLite Kalau Anda Pakai Share Reference Hindarin Mode Word Readable Atau Mode Word Readable Karena Ini Beberapa Mode Yang Bisa Off-write Hal-hal Tadi Oke Kemudian Berikutnya Tips Security Yang Lain Adalah Perform Input Validation Misalkan User Diminta Untuk Menginputkan Sesuatu Ada Form Panjang Mengisikan Nama Tanggal Lahir Alamat Dan Sebagainya Selalu Selalu Cek Inputannya Si user Karena Inputan Ini Harus Disanitasi Dulu Agar Aman Dan Juga Agar Jawabannya Dipasukkan User Itu Benar Karena Data Ini Akan Dilanjutkan Untuk Proses Berikutnya Bisa Jadi Datanya Dikirim Melalui Res API Atau Disimpan Di SQLite Atau Disimpan Sebagainya Pastikan Bahwa Data Yang Anda Tangkap Dari User Itu Sudah Sanitize Sudah Bersih Dan Sudah Istilahnya Sudah Valid Isinya Baru Kita Bisa Lanjutkan Untuk Proses Berikutnya Oke Nah Ini Yang paling Ditakutkan Teman-teman Oleh Developer Reverse Engineering Apa Istilah Reverse Engineering Reverse Engineering Adalah Suatu Metode Untuk Mendeng Decompile Membalikan Mendeng Compile APK Installer Menjadi Coding Coding Java Dan Eventually Bisa dibuka Di Android Studio Project Jadi Ini mengerikan Kenapa Begitu Karena Kita Bisa Reverse Ada Tools Untuk Mendeng Compile Installer APK Menjadi Program Java Sehingga Kita Bisa Buka Di Apa Namanya Lewat Android Studio Project Nah Ini Kalau Demikian Caranya Program Kita Akan Ketauan Kan Bisa Dibaca Sele Si Hacker Si Hacker Akhirnya Bisa Mempelajari Logic Flow Program Anda Sehingga Si Hacker Bisa Pada Akhirnya Ngetahu Celah-celah Keamanan Yang Ada Di Program Anda Nah Bagaimana Cara Menghindari Itu Oh Oh Sebelum Sebelum Bahas Kenapa Google Mengizinkan Reverse Engineering Karena Begini Karena Android Ini Pada Basisnya Pada Prinsip Dasarnya Android Dan Java Itu Adalah Open Source Artinya Compiler Mesinnya Java Virtual Mesinnya Itu Juga Open Source Sehingga Semua Orang Bisa Tahu Apa Yang Terjadi Di Dalamnya Dengan Prinsip Itu Sehingga Orang Orang Bisa Membuat Yang Namanya Decompiler Ini Karena Udah Tahu Cara Kerja Compilenya Tentu Saja Juga Tahu Cara Men Decompilenya Karena Semuanya Open Source Nah Bagaimana Cara Menghindari Reverse Engineering Satu Taruh Beberapa Program Anda Yang Sensitive Dan Penting Yang Yang Tidak Boleh Diketahui Orang Lain Itu Ditaruh Di Server Memang Drawback Nya Adalah User Akhirnya Jadi Kita Taruh Program Di Server Dalam Bentuk Bahasa Lain Yang Python Atau Java Atau Apa Namanya PHP Sehingga Kalau Mau Akses Maka Harus Connect Ke Internet Oke Jadi Kalau Memang Di Reverse Engineering Tidak Semua Program Bisa Di Proleh Kedua Anda Bisa Gunakan Tools Teman Teman Install Tools Namanya ProGuard ProGuard Ini Adalah Tools Untuk Fungsinya Adalah Untuk Men-shrink Men-shrink Artinya Mengecilkan Ukuran File Project Anda Meng-optimize Meng-offus Cater Nah ini Yang penting Meng-offus Cater Offus Cater Maksudnya Program Program Ini Bisa Mengacaukan Membingungkan Hacker Karena Mengacak Nama Variable Nama Kelas Mengganti Nama Kelas Dengan Jibrish Jibrish Word Dengan Kata-kata Aneh Jadi Tidak Bisa D-read By Human Jadi Nama Variable Dia Ganti Semua Nama Kelas Nama Semua Tapi Tidak Merusak Program Artinya Dia Memapping Itu Di Suatu Tempat Dan Menggantinya Berdasarkan Mapping Sehingga Kalau Di Reverse Engineering Maka Si Hacker Akan Melihat Tumpukan File Tumpukan Ini Program Program Yang Aneh Yang Tidak Jelas Maksudnya Apa Dan Butuh Waktu Untuk Meng-crack Itu Itu Menggunakan Program Atau Important Code On Server Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Tentang Materi Hari Ini Anda Bisa Mempraktekan Publishing App Ke Playstore Kemudian Anda Bisa Sedikit Tahu Tentang Meningkatkan Performa Atau Hal-hal Yang Mempengaruhi Performa App Anda Dan Mengetahui Security Yang Penting Yang Perlu Anda Pahami Oke Nah Saya Harapkan Materi Advanced Mobile Programming Bisa Bermanfaat Untuk Anda Ketepannya Saya Terbuka Untuk Kritik Dan Saran Silahkan Nanti Kritik Dan Saran Bisa Dikirimkan Melalui Email Atau Hangout Langsung Jangan Lupa Diselesaikan Projeknya Juga Untuk Projek YS Sampai Ketemu Lagi Akhir Kata Sampai Ketemu Lagi Di Lain Kesempatan Sampai Jumpa Lagi Dan Bye Bye Sampai 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 descub Sampai Jangan Sampai Sampai Sampai